Ya, welcome to my channel. Soal ini adalah 9 pangkat X sama dengan 3 akar 3 dari 3. Kita diminta untuk menentukan berapakah nilai X sedemikian rupa. Sehingga kalau 9 pangkat X itu sama dengan 3 akar 3 dari 3. Ya, sebelum lanjut, dukung channel ini berkembang dengan cara subscribe. Untuk itu saya minta terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita mulai. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan membuat bilangan pokoknya itu sama. Basicnya itu sama. Bilangan 9 dengan bilangan 3. Ini juga 3. Maka, basicnya yang ruas kiri ini kita akan buat 3. Kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga kita akan ubah. Ini akan menjadi sebagai berikut. Ini ya. 3 pangkat 2, begitu. Dipangkatkan X sama dengan 3 akar 3 dari 3. Begitu. Ya. Kita lanjutkan. Di sini. Kita ingat kepada kaida yang mengatakan bahwa yang ini ya. Kalau A pangkat B dipangkatkan C sama dengan A pangkat B kali C. Ini juga kita akan gunakan seperti itu. Sehingga kita akan dapatkan di sini menjadi 3 pangkat 2X itu yang sama dengan. Nah, sekarang di sini 3-nya kita masukkan ke dalam kurung. Kedalam tanda akar maksudnya. Jadi, di sini 3 di sini ini masuk menjadi 3 pangkat 3 kali 3. Ya. Ini kali 3 ya. Ulangi. Ini kali 3. Ya. Seperti begitu. Sekarang, kita lanjutkan bahwa di sini akan menjadi 3 pangkat 2X sama dengan. 3 pangkat 2X sama dengan. Sekarang, di sini 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 itu kita akan dapatkan pangkat 3 dari 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Begitu. Begitu. Ya. Nah, sekarang. Ini 3 pangkat 2X. Kita ulang. Kita tulis ulang. 3 pangkat 2X. Ya, maksudnya. Sekarang, kalau akar 3 dari 3 pangkat 4, itu kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 4 per 3. Ya, pangkat 4 per 3. Ya, seperti begitu. Sehingga, kita ingat kepada kaedah juga yang mengatakan bahwa kalau A pangkat B sama dengan A pangkat C, maka B-nya sama dengan C. Ini juga begitu. Kalau 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat 4 per 3, maka ini sama. Sehingga, kita akan tuliskan bahwa 2X-nya sama dengan 4 per 3. 4 per 3. Begitu. Kita tinggal menghitung ini. Kita tinggal menghitung ini ya. 2X. Nah, sekarang. 2X itu kan sama dengan 2X per 1. Kita kalikasi lang. 2X kali 3 itu sama dengan 1 kali 4. Sehingga, kita akan lanjutkan. Ini menjadi 2 kali 3. 2X kali 3 adalah 6X. Begitu. Kemudian, 1 kali 4 itu 4. Nah, gitu. Ini sama-sama kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6. Sehingga ini, 6X dibagi 6 adalah X. Kemudian, ini 4 per 6. 4 per 6. Ya, seperti begitu. Ini dapat kita sederhanakan. Ini. Ini kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Begitu. Jadi, X-nya sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian, 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga, nilai X-nya itu 2 per 3. Begitu. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Semua Anda hebat. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.